Wahukiyah dan diceritakan An-Nahu Kanapi Bani Israel bahwasanya Dulu pada zaman Bani Israel tinggallah seorang laki-laki yang dikenal orang tersebut Pasik Pajir Jadi ada orang laki-laki di kampung tersebut terkenal dengan kepasikannya dan kezolimannya Selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksian Itu namanya rojul pasik pajir Wa kanela yang tani uminal puski dan adalah tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi daripada kepasikan Ya wa ahlu baladihi ajazu sementara penduduk-penduduk kampungnya lemah Anrodihi untuk yaitu menolaknya anpis kihi terkait tentang kepasikannya Semua orang takut Jadi kalau kita kata udah jawaranya dah Di kampungnya Udah ocem tadi ya Nah begitu ya Jadi udah jadi jawaranya di kampung tersebut Mau ngapain aja gak yang berani melawan Dulu di zaman Bani Israel Diceritakan tuh Ya seperti itu Kemudian Mereka udah tadaru kepada Allah Nyerahinnya kepada Allah Mau ngelawan Kagak mampu Mau menegur Kagak bisa Ya gak berani Akhirnya apa Mereka cuma tadaru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Memberikan tugas Kepada Nabi Allah Musya alaih salam Ya sesungguhnya Ya di masyarakat Bani Israel Itu ada seorang pemuda yang pasik Maka usir tuh Orang tersebut Dari kampungnya Jadi Nabi Musya yang berani Kalau Nabi Musya hebat ya Orang dipukul aja mati sekali Ya begitu Jadi Nabi Musya hebat Jadi di kampung itu gak ada yang berani Satupun gak ada yang berani Tadaru mengharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Allah tugaskan kepada Nabi Allah Musya alaih salam Untuk mengusir orang tersebut Dari kampung halamannya Hattele taqo'an naru alaihim Sehingga api neraka Tidak akan diturunkan Dalam arti Musibah tidak akan diturunkan Alaihim atas mereka Tujuannya begitu Supaya nanti musibah Tidak akan turun Di kampung tersebut Biasanya kan Kalau satu kampung Ada orang yang berbuat dosa Berbuat maksiat Kita diemin aja Khawatirnya nanti Kalau yang kena musibah Bukan orang yang berbuat dosa doang Kalau yang kena Ya azab Bukan yang berbuat pasif doang Tetapi Sekampung itu Kena semuanya Ini yang kita bingung Yang kita takutkan Jadi kalau Allah Sudah menimpakan Satu azab Ya di satu kampung Ya itu rata Semuanya Yang baik dapat Yang tidak baik dapat Tapi Azab itu biasanya Diturunkan Gara-gara Di kampung tersebut Ada orang yang berbuat dosa Dan Maksiat Nah inilah makanya Mereka orang-orang kampung Pada takut Tadaruk Kepada Allah Mohon Dengan kerendahan hatinya Kenapa Karena memang Dia mau melarang Kaga bisa Mau ngusir Kaga bisa Kaga berani Jawara Ya begitu Dan dulu di kampung-kampung Kita begitu Bapak saudara Banyak jawara-jawara Uh Golak-golak Benar Tapi Bagusnya mereka itu Kalau ama ulama Ama tuan guru Ama para sheikh Takut Tetap menghormati Wah Sebandel-bandel Ini kalau ada Kiai yang lewat Guru lewat Di hormat Ya Takut dia Tapi Apa yang terjadi Akhirnya cerita Banyak Jawara-jawara Yang ada di kampung-kampung Kita Itu akhirnya Sebelum meninggal dunia Mereka kembali sadar Ini rahasianya Kenapa Karena mereka tetap Masih takut Sama ulama Banyak tuh cerita Bahkan ada yang Mendirikan masjid besar Ya Ada masjid besar Benar Cerita punya cerita Ternyata ini masjid Ya Wakob daripada Si A Yang si A nya itu Dulu janggoan Ya Preman Ya Dulu preman Tapi akhirnya Karena dia Tetap Walaupun Sehebat-hebatnya Sejago-jagonya Kalau ada Kiai Ada ulama Ya Dia nunduk Di hormat Eh Akhirnya Kalau kasih tau Fik Kalau kasih hidayah Akhir-akhirnya Bagus-bagus Dipergi haji Ya Kemudian Ada yang Tanahnya luas Dia wakobin Buat masjid Dibikin masjid Banyak Ya Saya gak perlu sebutkan Namanya Masjidnya apa Ada Ya Itu Cerita punya cerita Ini dulu Wakob daripada Orang yang Wah Hebat banget Di kampung tersebut Jawara Dia Ya Tapi itu rahasianya Ya Makanya kita Ya Walaupun Sebandel Bandelnya Kalau Ama ulama Ama guru Jangan berani Gitu Ini kita Jagoan Kaga Eh Ama kiai Ya Gak suka banget Ya Ya Bagaimana Mau berkah hidupnya Kalau orang-orang Dulu tuh Ya Jagoan Tapi ama kiai Tetap Masih patuh Masih tunduk Nah Kalau kiainya Dibenci Dihina Dicacimaki Ya Ya Bagaimana Mau berkah hidupnya Begitu ya Jadi Kita Walaupun Siapapun kita Kalau sama Guru Sama ulama Sama para kiai Kita harus Hormat Dan patuh Mudah-mudahan Dengan sebab Kepatuhan kita Ketundukan kita Rasa takut kita Dan kita muliakan Insyaallah Nanti ada asarnya Ada asarnya Pasti Bapak saudara Alokasi Hatinya Terbuka Ya Penuh dengan cahaya Sehingga dapat Taufik Dapat hidayah Nah Seperti itu Nah ini Karena memang Gak ada yang berani Akhirnya Nabi Musa Turun tangan Perintah Dari Allah Udah usir aja Dato dia Jadi Mau diusir nih Orang Nabi Allah Musa Tujuannya apa Supaya nanti Musibat tidak akan Terkena Di kampung tersebut Paja Paja Musa Maka datanglah Nabi Musa Maka Nabi Musa Mengusirnya Akhirnya itu Pemuda Pergi Dari kampung Tersebut Menuju Kampung yang lain Jauh dari situ Maka Allah Suruh lagi Untuk Diusirnya Dari kampung tersebut Dari Balad Kalau Balad Mungkin Itu yang lebih Kecil Misalnya RW Dari RW Dipindah cuma Ke kelurahan Masih ke satu kelurahan Dari satu kelurahan Disuruh usir lagi Masih satu kelurahan Masih dekat Keluar lagi Jadi kan ada Tingkat RT RW Nah ada tingkat Nanti Kelurahan Ada lagi Kecamatan Ada lagi Wali kota Bahkan ada provinsi Nah kalau udah provinsi Udah jauh dah Ya Apalagi udah negara Nah itu repotan lagi Ya Jadi kalau Ya Korea Itu masih Ya kampung Nah seperti itu Jadi Dipindah ke situ Disuruh usir lagi Ya Pindahin Masih dekat Itu namanya Pak Ahrajahu Musa Alayhi salam Mintil Kalau Korea Maka Nabi Musa Usir lagi Dari Korea Tersebut Pak Ahrajahu Maka dia Keluar Kesatu Tempat Pengasingan Enggak ada orang Disitu Mapazah Dia masuk Kesatu tempat Disitu Enggak ada Makhluk lain Burung aja Gak ada Ya Binatang-binatang Liar Enggak ada Ya Allah Itu tempat Apaan namanya Ya Tempat Jin Buang anak Mungkin Kalau dulu Orang cerita Kalau tempat Yang sepi Sunyi Ya Ini tempat Jin Buang anak Katanya Jadi Tempatnya Sepi Sunyi Eh Di tempat Pengasingannya Enggak ada Siapa-siapa Disitu Jangankan Manusia Nyari Makhluk Kalau yang lain Aja susah Disitu Pamarido Zalika Sabu Pitil Kalma Pazati Maka Orang Tersebut Ternyata Sakit Di dalam Pengasingannya Di Tempat Yang memang Benar-benar Terisolir Dari keramaian Masyarakat Dia sakit Kita kalau Diasingkan Sendirian Sakit Bagaimana kira-kira Ya Allah Kalau di rumah Masih enak Ya sakit Ada istri Ada suami Ada anak Ada keluarga Masih enak Ya Dikit-dikit Minta ditemenin Ya Itu masih enak Kalau sakit Sendirian Ya Enggak ada Siapa-siapa Ngerinti Sendirian Bagaimana kira-kira Kalau bisa Jangan Ya Nah Begitu Ya Ini ternyata Disakit Di tempat Pengasingan Tersebut Terisolir Dari masyarakat Dan tidak ada Disitu yang Menolong Dan membantunya Enggak ada Yang bantu Enggak ada Yang menolong Akhirnya Dia Jatuhkan Dirinya Di atas Tanah Dan berkata Tuh pemuda Pada saat sakitnya Dibilang begini Ya Rabbi Dia Minta Disayangin Ma'ala Enggak ada lagi Siapa lagi Ya Dia mau nyari Istri Enggak ada istrinya Menyari suami Suaminya Enggak ada Mencari anak Anak Enggak ada Mencari Ya sudara Sudara Enggak ada Mencari tetangga Tetangga Enggak ada Ya Dia yakin Tuh ada Allah Ya Dia yakin Ada Allah Saat itu Diingat Lagi sakit Diingat Nama Allah Disebut Nama Allah Ya Ram Wahai Tuhanku Kalau seandainya Ibu saya Ada di hadapan saya Lah rahimat Pasti ibu saya Akan sayang Am saya Kalau ada ibu Kita kadang-kadang Ibu kita udah meninggal Kalau kita sakit Kita ingat lagi Kita panggil-panggil Bener gak? Iya Itulah kedekatan kita Hati kita masih dekat Sama orang tua kita Kadang-kadang Kita ini lagi sakit Kita tahu Orang tua kita udah gak ada Tapi Tanpa kita sadari Kadang-kadang kita panggil Kita panggil Ya Masya Allah Sedih kita Emang begitu dekatnya kita Sama orang tua Tuh Padahal yang lain ada Punya istri Punya suami Punya anak Tapi kadang-kadang Pada saat-saat tersebut Dipanggil Nama orang tuanya Dipanggil Nama ibunya Dipanggil Nama orang tuanya Ayahnya Itu kadang-kadang begitu Makanya dia bilang Kalau seandainya Ya Allah Di hadapan saya Dekat saya Ada ibu saya Maka ibu saya Akan sayang Nama saya Tuh Nah kita kalau sakit Ibu kita dekat banget Perlu banget Ibu kita Ya Saat kita lagi sakit Pasti Masya Allah Itu begitu Dibayangkan begitu Dengomongnya sama Allah Dengadunya sama Allah Ya dicurhat sama Allah Ya Allah Seandainya ibu saya Ada nih Di hadapan saya Yakin Ibu saya Sayang banget sama saya Dielus-elus Diusapin Tuh Begitu Ya Walah bakat Ala mazilati Dan dia pasti akan Menangis sedih Atas kehinaan saya Terus dibilang lagi Dengadu lagi Ma'ala Nih bapak Ibu saudara Ya Allah Walau kana walidi Hadiran indi Kalau seandainya Ayahku ada Hadir indi Di sisi saya La'anani Maka dia akan Membantu saya Wa gosalani Dia akan Ya Memandikan Kepada saya Wa kapanani Dia akan memberikan Pakaian kepada saya Saya lagi sakit Seandainya ada Ayah saya Pasti ayah saya Akan membantu saya Seandainya saya Kaga mampu Bersih-bersih Dibantu Bisa dimandiin Dicuciin Bahkan Kalau saya Kaga bisa Maka pakaian Dipakaikan Pakaian Itu Diingat dulu Masih kecil kan Begitu Ya Pasti Ya Orang tuanya Baik ayah Maupun ibu Selalu Membantunya Menyayanginya Itu begitu Terus Dengomong lagi Sama Allah Ya Allah Walau kana Zawjati indi Kalau seandainya Ada istri saya Di sisi saya La bakat Ala piroki Maka dia akan Menangis Karena Berpisah Dengan saya Itu diumpamakan Kalau ada istri saya Mungkin saya begini Istri saya Pasti akan Nyayangin saya Terus Dibilang lagi Walau kan Auladi indi Kalau seandainya Anak-anak saya Ada di hadapan saya La bakau Maka mereka akan Menangis Di belakang jenazahku Kalau seandainya Saya meninggal Kemudian Ya pasti Ada anak-anak saya Di sisi saya Mereka akan pada Nangis Tapi sekarang Saya sendiri Saya sakit Saya mati Seandainya Nggak ada yang Nangisin saya Tuh Begitu Jadi lagi Curhat Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Wa yakuluna Pasti mereka Yang Datang Melihat saya Keluarga saya Anak saya Termasuk Istri Orang tua Pasti mereka Ketika melihat saya Saya sudah meninggal Dibaca doa Apa doanya Allahumma Firli Walidina Al-Gharib Al-Dua'ib Al-Asik Al-Fasik Al-Matruhi Min baladatin Ila baldatin Wa min baldatin Ila kuryatin Wa min kuryatin Ila mafazatin Begitu Ya kalau seandainya Ada anak saya nih Sekarang Saya mati disini nih Pasti anak saya Bacain doa Ya Allah Ampunkanlah Orang tua kami Ya Allah Yang asing dia Lemah dia Yang suka berbuat dosa Dia maksia Udah gitu Diusir lagi Dari satu Yaitu wilayah Ke wilayah yang lain Dari satu Kampung ke kampung Yang lain Dari satu RT Diusir lagi Ke RW Dari RW Masih diusir lagi Amal Lura Dari luar Diusir lagi Ya Sampai Amal gubernur Nah begitu Ya Allah Ya itu begitu Tapi anak saya Ada Pasti dia akan Ya berdoa Kepada engkau Supaya saya dapat Ampunan Sampai saya Diasingkan Di tempat ini Ya Rujuminat dunia Dia keluar dari dunia Ke akhirat Aisan Yaitu Berputus asa Dari segala sesuatu Tapi ada kecualinya Illa Mir rahmatillah Kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Cakep ini Omongannya Ya Rintihannya Cakep ini Perlu ditiru Ya Jadi Ini dia bicara Dicurhat Ama Allah Benar-benar Datang dari hati Yang sangat Dalam Tulus Ya Penuh dengan Ketulusan Dan keikhlasan Tapi saya tetap Berharap Rahmatmu Ya Allah Walaupun orang lain Gak ada yang peduli Sama saya Ya Tapi saya tetap Mengharap Rahmatmu Ya Allah Terus Dibilang lagi Yakulu Dibilang Allahumma Ya Allah In kotok Tani Anwalidati Jika engkau Putuskan saya Dari Ibu saya Wa Auladi Jika engkau Putuskan saya Sekarang Dari anak-anak saya Wa zaujati Dan dari Istri saya Tapi Pala takto Ni Anrohmatika Jangan Kau putuskan saya Dari rahmatmu Cakep gak Oh cakep Benar Biarin Ya Allah Saya hari ini Kau putuskan Gak bisa ketemu Ama ibu saya Sehingga saya Gak dapat kasih sayang Dari ibu saya Karena Gak ada disini Seandainya ada Pasti dia akan Menyayangi saya Anak-anak saya Gak ada disini Seandainya dia ada Saya sakit begini Ya pasti dia akan Sayang Ya ada Istri saya Pasti Istri saya akan Sayang Tapi itu gak ada Semuanya Kau putuskan Saya dari mereka Semuanya Tapi Jangan kau putuskan Saya dari Rahmat dan Kasih sayangmu Itu Ya Itu masya Allah Kita Ya kalau dengar Ada orang doa Begitu tuh Allah Masya Allah Udah pasti terima Allah gak mungkin Gak memberikan Rahmat dan Kasih sayang Ditambahin lagi Begini Ya Kau bakar hati saya Dengan sebab Berpisah dengan mereka Sakit nih Hati saya Jauh dari mereka Orang-orang yang cinta Kepada saya Yang saya cintai Pada mereka Keluarga Merupakan bagian Yang paling dekat Dengan kita Saat-saat Seperti ini Kau pisahkan Saya Ya Kau bakar Hati saya Tapi tetap Jangan Jangan kau bakar Saya Dengan api neraka Kamu Karena sebab Maksiat yang Pernah saya lakukan Akhirnya Dengan doa Curhat yang Seperti itu Allah dengar Ya Gak ada lagi Yang dengar Kecuali Allah doang Lalu sayang nih Atau orang tersebut Akhirnya Apa yang terjadi Pak arsalallahu ilahi Lalu Allah utus Ya kepada orang tadi Hau ro'ah Ya Bidadari Bidadari Langsung Bidadari panggil Hei Bidadari Bidadari Datang nih Ke hambaku Yang sedang Sendirian Dia lagi sedih Lagi berdoa Berdoa kepada Allah Curhat Akhirnya datang Bidadari Yang pertama Alasifati Ummihi Diserupakan Dengan ibunya Masya Allah Bidadari Yang satu Bentuknya Seperti ibunya Wahau ro'ah Alasifati Zawjati Satu lagi Bidadari Seperti istrinya Yang satu Bidadari Seperti ibunya Yang satu Bidadari lagi Seperti Istrinya Terus Apa lagi Wa ghilmanan Ghilman Ghilman itu Anak-anak Yang hidup Di sorga Yang disebut Anak-anak Datang Anak Jadi Ada ghilman Alasifati Auladih Serupa Dengan Anaknya Jadi ghilman Itu Anak Yang dipelihara Di dalam Sorga Jadi anak-anak Manusia Yang meninggal Sebelum Balik Nanti Nanti yang Pelihara Nabi Ibrahim Dengan Siti Saro Di sorga Nah Itu Mereka Tinggal Di sorga Lalu Diutus Amal Allah Kamu datang Nemuin Sana itu orang Serupain Dengan Anak-anaknya Baru Diutus Bagi Malaikat Jadi Ada Bidadari Ada ghilman Diutus Juga Ada Malaikat Kalau Malaikat Alasifati Abihi Bentuk Seperti Ayahnya Jadi Malaikat Datang Berbentuk Seperti Ayahnya Nah Ada Semuanya Berarti Saat-saat Mau meninggal Dunia Ya Ibunya Ada Istrinya Ada Anaknya Ada Ayahnya Juga Ada Itulah Pertolongan Allah Ya Pertolongan Allah Padahal Orang itu Ahli Maksiyah Tapi Di akhir Umurnya Karena Dia Melas-melas Amat Allah Diminta Ya Ampunan Amat Allah Allah Itu Sayang Gitu Kepada Mahluknya Makanya Rahasianya Begitu Bapak Ibu Sudara Kita Enggak Boleh Merendahkan Orang Laya Karena Kita Enggak Tahu Jadi Akhir-akhir Hidupnya Mungkin Saja Dia Menjadi Orang Pilihan Bahkan Otomatis Menjadi Kekasih Allah Bisa Ya Allah Kemarin Berengsek Banget Banget Tiba-Tiba Di akhir Umurnya Berubah 180 Derajat Akhirnya Ditobat Ditobat Alokasi Yaitu Taufik Hidayah Menjadi Orang Baik Sorga Akhirnya Tuh Begitu Nah Ini Contoh Jadi Allah Itu Begitu Sayang Kepada Hambanya Yang Mau Bertaubat Akhirnya Bagaimana Mereka Semuanya Duduk Di hadapan Itu Anak Itu Pemuda Lalu Mereka Menangis Di depan Anak Muda Tersebut Seakan Akan Mereka Itu Anaknya Istrinya Wa Umuhu Ibunya Wa Abuhu Dan Ayahnya Mereka Hadir Di sisi Jadi Seakan Akan Mereka Kewarganya Aje Yang Pada Datang Di Sisinya Akhirnya Hatinya Merasa Nyaman Enak Hatinya Terasa Nyaman Wa Kala Dan Ia Bilang Allahumala Taqti'ni Ya Allah Jangan Kau Putus Asakan Aku Min Rahmatika Dari Rahmat Engkau Inna Ka'la Kulisya In Qadir Sungguh Engkau Atas Segala Sesuatu Berkuasa Nah Ini Pelajaran Yang Harus Kita Ambil Yang Paling Penting Jangan Berputus Asa Kepada Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Jadi Jadi Pada Jadi pada Seperti Itu Kita Optimis Rahmat Allah Itu Lebih Luas Jadi Kalau Seandainya Kita Banyak Dosa Tetap Kita Punya Keyakinan Rahmat Allah Lebih Luas Kalau Kita Mohon Ampun Itu Pasti Allah Akan Ampun Nah Ini Cerita Ini Kan Masya Allah Ya Itu Dapat Memberikan Satu Motivasi Kepada Kita Kita Dalam Hidup Dan Kehidupan Ini Se Buruk Apapun Kita Jangan Berputus Asa Dari Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Akhirnya Sampai Ya Rahmat Allah Akhirnya Di dalam Kadaan Bersih Suci Tidak Punya Dosa Dan Dapat Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Cukup Sampai Sini Nanti Baru Mudah-mudahan Apa yang Kita Baca Ada Manfaatnya Amin Ya Rabbah Alamin Wassallah Alayhi Sayyidina Muhammad Wa Alayhi Was Sahbihi Wassalam Walhamdulillahi Rabbil Adamin Al-Fatiha Auzubillahi Asyikhan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Al-Midnin Iyakana Ambulu Iyakana Seta'in Ihdina Surat Al-Mustakil Surat Al-Ladzina An'amta Al-Ihim Ghairil Maudumi Al-Ihim Ulang Duh Lillin Rabbil Firli Wali Walidayya Amin Bapak Bapak Sudara Saya Mohon Izin Dan Sekaligus Mohon Doanya Mungkin Ya di Hari Kamis Yang akan Datang Kita Ya Istirahat Dulu Enggak Haji Karena Kebetulan Saya Hari Selasa Tanggal 27 Akan Ya Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Ziarah Kemakam Rasul Jadi Tanggal 27 Saya Berangkat Berarti Kemisnya Masih Di Mekah Insya Allah Nanti Kemisnya Lagi Mudah-mudahan Udah Kembali Dalam Keadaan Sehat Itulah Saya Mohon Doanya Mohon Doanya Bapak Ibu Sudara Mudah-mudahan Perjalanan Umrah Saya Ziarah Saya Bersama Dengan Jamaah Dikasih Kesehatan Dan Dikasih Kemudahan Kemudahan Sehingga Tetap Terus Diberikan Kesehatan Sehingga Saya Niatnya Selesai Ulang Umrah Langsung Kita Bisa Ngaji Amin Al-Fatiha A'udhu Al-Fatiha 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 Terima kasih telah menonton!